Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pada pelatihan online metode SEM Pada pertemuan kelima Bersama saya Profesor Dr. Siswoyo Haryono Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kesimpulan Pada materi pelatihan 5 kesimpulan Yaitu bagaimana perbandingan hasil analisis dari 4 software Dengan metode SEM Jadi kita bisa ringkas Dibuat ringkasan dalam bentuk tabel Kesimpulan hasil analisis dari sumber data yang sama Yaitu dari 6 indikator dan 100 responden Sama persis sumber datanya Yang kita perbandingkan adalah Model koefisien regresi yang dihasilkan dan uji hipotesis Pertama kita lihat bahwa Dengan data yang sama diolah dengan software SPSS Dia muncul konstanta 3,261 Namun sebetulnya Tidak penting dalam analisis untuk konstanta Dalam penelitian ilmu manajemen Atau ilmu-ilmu sosial lainnya Makanya di dalam software PLS Amos dan listrail Konstanta tidak perlu dimunculkan Dan apabila digambar dengan grafik Memang untuk SEM berarti selalu dimulai dari 0 Tetapi kalau SPSS mulainya dari konstanta Memenggal sumbu Y ada di konstanta Baik, dengan SPSS regresinya 0,674 R kuadrat atau koefisien determinasi adalah 0,09 Lalu critical ratio atau T hitung 12,342 Probability value adalah 0 Kesimpulan kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap performance Yang kedua dengan PLS konstanta tidak dimunculkan Koefisien regresi 0,806 R kuadratnya atau koefisien determinasi 0,650 Di sini terdapat perbedaan Lalu T hitung atau critical ratio CR adalah 27,82 Dari 12 menjadi 27 Namun sebagai fungsi uji probability untuk hipotesis Untuk signifikansinya adalah 0 Jadi sama-sama kesimpulannya kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap performance Lalu software yang ketiga adalah AMOS Konstanta tidak dikeluarkan Regresi koefisiennya 0,995 Ini paling tinggi diantara koefisien regresi dengan software yang lain R kuadrat 9,91 CR atau T hitung 7,846 P value 0 Kesimpulannya kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap performance Yang terakhir adalah software LISREL LISREL tidak dikeluarkan konstanta Koefisien regresi 0,58 Ini yang paling kecil Paling kecil Dari software-software lain untuk regresinya Namun untuk R kuadrat 0,97 Dan CR atau T atau T hitung 5,2 Nilai probabilitasnya 0 Jadi sama kesimpulannya kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap performance Jadi dalam menguji hipotesis Kita bisa menggunakan nilai P value Kalau P value di bawah atau sama dengan 0,05 Berarti terdapat pengaruh atau signifikan Di sini 0 semua Atau dengan T hitung atau critical ratio Pada nilai hitung tabel itu 5% signifikansinya adalah 1,96 Nah di sini semuanya adalah di atas 1,96 Jadi baik dengan P value maupun CR atau T hitung Semuanya signifikan Hipotesis 1 Yaitu terdapat pengaruh kompetensi terhadap kinerja atau performance Dengan demikian dapat disimpulkan Yang pertama bahwa Dengan sumber data yang sama Namun diolah dengan software yang berbeda Dihasilkan Uji hipotesis yang sama Yaitu seluruh nilai P di bawah 0,05 Atau nilai T Atau T hitung Lebih besar dari 1,96 Dengan demikian kesimpulan pokok dari keempat software sama Yaitu menerima hipotesis alternatif atau H1 Bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap performance Yang kedua Masing-masing software memiliki keunggulan dan saling melengkapi Misal SPSS mampu mendeskripsikan data secara komprehensif Namun kelemahannya hanya mampu menjelaskan regresi antar variable latent Yang ketiga Keunggulan metode SEM Yaitu PLS, AMOS, dan LISREL Mampu menjelaskan fenomena-fenomena penelitian yang lebih komprehensif Dalam analisis inferensial Namun dalam analisis deskriptif kurang memadai Kalau deskriptif yang lebih kuat adalah SPSS Dengan demikian Dalam pertemuan terakhir dari Empat rangkaian sebelumnya Yaitu pelatihan dengan software SPSS Dengan PLS, dengan AMOS, dan LISREL Pada akhirnya dapat saya sarankan Untuk penelitian dalam ilmu-ilmu sosial termasuk manajemen di dalamnya Biasanya terkait dengan masalah-masalah behavioral, persepsional, dan data bersifat kualitatif Sehingga perlu dikuantitatifkan dengan metode penskalaan Atau scaling teknik Dengan pengambilan data dengan instrumen Maka akan lebih efektif jika dilakukan analisis dengan metode SEM Dibanding dengan metode regresi atau analisis jalur yang selama ini menggunakan SPSS Namun demikian Analisis dengan SPSS sangat membantu secara komprehensif untuk mendeskripsikan data hasil penelitian Demikian Pertemuan dari materi ke-1 sampai kesimpulan atau materi ke-5 Dengan demikian sudah lengkap dan mudah-mudahan bermanfaat Baik para pemirsa channel youtube metode penelitian online metode SEM ini Apabila memerlukan informasi atau bantuan Bisa menghubungi kami di email profsif12 at gmail.com Atau di nomor WhatsApp 08-111-999-737 dan 08-13-175-94-995 Untuk mengetahui informasi lebih jauh tentang Profesor Dr. Siswoyaharyono Bisa mengunjungi website tempat bekerja saya di www.doktormanagement.umy.ac.id Demikian mudah-mudahan bermanfaat Barakallah Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh